Hai CoFriends, jadi disini kita memiliki pertanyaan Diagram berikut menunjukkan sebuah termos dari pandangan perbesaran pada bagian ding-dingnya Jadi tujuan untuk menggunakan lapisan vakum adalah Jadi disini tuh kita perlu tahu dulu nih Ada tiga macam cara perpindahan kalor Yang pertama itu konduksi Kalau konduksi itu perpindahan kalor melalui zat padat Tanpa adanya perpindahan partikel-partikel zat padat Tapi kalau konveksi itu perpindahan kalor melalui zat cair atau gas Dengan adanya aliran perpindahan partikel-partikelnya Sedangkan radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa melalui medium zat perantara Nah kalau untuk yang disini, untuk termos Jadi disini tuh untuk yang termos vakum ini Ini tuh adalah suatu alat yang bertujuan untuk menjaga air yang di dalamnya itu supaya bisa tetap panas Nah jadi di termos ini ada beberapa cara untuk mengurangi terjadinya konduksi, konveksi, dan radiasi Nah tapi kalau yang disini, untuk yang disini kan ditanyakannya itu yang lapisan vakum Jadi kalau untuk yang lapisan vakum ini Itu tuh untuk meminimalkan kehilangan kalor itu secara konduksi dan konveksi Karena kalau radiasi enggak, karena kalau radiasi itu dia dari Jadi disini ya, saya akan tuliskan satu-satu Kita dari radiasi dulu, yang bukan nih Kalau radiasi ini bukan Karena kalau radiasi ini, itu dia dikuranginya itu dengan cara Berkurang oleh dinding kaca, dinding berkurang Oleh Jadi dia ini berkurangnya ini oleh Perak pada dinding termosnya Oleh perak pada Dinding Termos Nah terus, sedangkan kalau untuk yang konveksi Kalau konveksi ini bisa dikuranginya oleh Dikurangi Lapisan vakum Oleh lapisan vakum Terus selain itu bisa juga Sumbat Dan ruang udara yang terperangkap Sumbat Dan Ru Dan ruang udara terperangkap Ruang udara Terperangkap Sedangkan kalau Konduk Sedangkan kalau konduksi Itu dikuranginya oleh Ini sama pertama oleh lapisan vakum Lalu setelah lapisan vakum Dia juga bisa dikuranginya itu oleh Sumbat Gelas Gabus Dan udara Sumbat Gelas Gabus Dan Udara Oke Jadi untuk yang disini Berarti kan kalau misalnya disini kan Tujuannya itu Penggunaan lapisan vakum Nah berarti disini itu Tujuan penggunaan lapisan vakum ini Memang untuk meminimalkan kehilangan kalor Tapi secaranya itu oleh apa Berarti disini yang ada lapisan vakumnya itu oleh Konveksi dan konduksi Sehingga disini kita cek pilihan jawaban yang paling tepat yang mana Kalau yang A Meminimalkan kehilangan kalor secara konduksi Tapi tidak konveksi Ini salah Karena harusnya itu dua-duanya ya Lalu untuk yang B Meminimalkan kehilangan kalor secara konveksi Tapi tidak secara konduksi Ini juga salah Karena harusnya dua-duanya Lalu yang C Meminimalkan kehilangan kalor secara radiasi Tapi tidak secara konduksi Ini salah Karena kalau radiasi aja itu harusnya pakenya itu Yang perak di dinding termos Bukan dari lapisan vakum Sehingga jawaban paling tepat Itu ada pada pilihan jawaban yang D Yaitu meminimalkan kehilangan kalor secara konduksi Dan juga konveksi Tapi tidak secara radiasi Nah jadi sekian untuk pembahasan di video kali ini Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya